Jadi untuk masing-masing koin ini harus ada masing-masing wallet address juga ya. Karena nggak semua dompet itu menerima semua jenis koin. Jadi ini juga harus kalian cek di Google nanti ya. Oke, deposit. Di sini kita juga bisa melakukan deposit. Dan asiknya lagi kita bisa hubungkan alamat-alamat ini dengan penambang atau website penambang yang lain. Jadi kita bisa deposit dari tambang atau mining bitcoin lain gitu teman-teman. Dan kita tinggal masukin aja alamat-alamat ini. Nah, untuk penambahan itu dari website mana, itu akan gue jelaskan secara terpisah ya. Jadi silahkan di-subscribe aja channel ini. Dan kemudian ditunggu aja video selanjutnya mengenai strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk menambah deposit. Nah, ini adalah bukti kenapa gue bilang e-obot itu sangat responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kita ke email. Ini isinya tentang e-obot semua. Dua kali gue pernah menanyakan hal-hal kepada yobot ya. Yang pertama tentang my mining stop. Jadi waktu itu gue beralih ke bitcoin untuk penambangan. Terus gue tanya, admin tolong di-check kenapa sih kok gak ada perubahan di poin ketika saya mining bitcoin. Itu berhenti dan tidak meningkat atau tidak bertambah. Tolong sarannya gimana? Dari e-obot, jawab. Mining itu slow, lambat. Karena kamu punya sangat sedikit kecepatan dalam menambang. Yaitu GHS tadi ya teman-teman. Makanya itu kenapa kita harus meningkatkan GHS terlebih dahulu kalau mau menambang terutama bitcoin. Terus yang kedua itu gue tanya tentang syarat sebelum bisa melakukan withdraw. Ada syarat gak sebelum kita bisa menarik dana kita seperti deposit atau beli kecepatan. Kalau misalnya emang bisa, bisa gak sih deposit dari balance saya gitu untuk menarik. Terus mereka bilang, kalau kamu punya jumlah minimum untuk menarik, maka penarikan tidak akan ada masalah. Kalau kita lihat ya di produk ini, iobot tuh punya banyak banget produk gitu. Dari cloud mining, cloud seti, cloud folding, cloud set might pull, pull in for in. Nah, jadi yang kita lakukan itu namanya cloud mining. Nah, untuk yang lain-lain mungkin nanti penjelasannya di video terpisah ya. Karena kalau di sini akan terlalu panjang, teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan mendapatkan 1% dari setiap referral yang menggunakan software atau miner dan cloudnya gitu. Jadi, kita bisa merefer ke banyak orang, tak terbatas. Dan kemudian bonus yang pending itu akan disalurkan ketika mencapai 0,01 dolar. Setiap 24 jam. Dan itu nantinya akan terlihat di bagian history gitu. Nah, jadi bonus akan diberikan pada mode mining apapun yang kamu pilih. Jadi, kalau misalnya kita saat ini lagi mining Litecoin, kamu dapat bonus referral. Nah, itu nanti akan dimasukinnya ke Litecoin. Oke, itu adalah sedikit aja pembahasan tentang Eobot. Dan kemudian untuk yang lain-lain nanti akan sambil jalan ya teman-temannya untuk strategi atau tips dan trik yang lain. Yang mungkin gue bisa juga dapetin selama gue menambang di Eobot. Kalau kamu suka dengan videonya, tolong di-like dan juga tolong di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe karena kita akan menemukan lebih banyak lagi website atau aplikasi yang terbukti membayar. Atau mungkin ya 75% membayar. Silahkan kalau misalnya mau membuktikan bareng-bareng sama gue. Dan juga tolong dilihat di deskripsi untuk semua link yang terkait. Kamu bisa temukan di sana informasi-informasi apa aja. Dan kemudian juga terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat video-video yang sudah gue buat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.